Intro Masih ingat jika Indonesia pernah disebut sebagai negara agraris? Bukan tanpa alasan karena Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Salah satu jenis lahan pertanian adalah sawah yang biasa ditanami tanaman pokok dan palawija seperti padi. Buat kamu yang mau menikmati keindahan alam dengan cara lain bisa mengunjungi beberapa sawah tertinggi di Indonesia. Selain pemandangannya yang memanjakan mata, udaranya pun sejuk. Kira-kira di mana ya sawah tertinggi di Indonesia? Berikut lima di antaranya. Dolok Tolong adalah sebuah desa di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Gairi, Sumatera Utara. Wilayah ini berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari puncak bukit tersebut kita dapat melihat hamparan sawah di sekitarnya Danau Toba dan Pulau Samosir. Beralih ke Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Argapura dan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, terdapat lembah payawuian. Daerah berbukit ini memiliki ketinggian antara 900 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kita dapat melihat hamparan sawah dan perkebunan berlatar Gunung Cermai. Hamparan sawah pada ketinggian 1.156 meter di atas permukaan laut dapat kita temui di kaki Gunung Rinjani. Tanah di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur. Sawah dan kebun sayuran menjadi salah satu pemandangan favorit yang dapat dilihat dari bukit Sembalun. Sebagai salah satu sawah tertinggi di Indonesia, hamparan sawah di Sembalun menarik dengan warnanya yang beragam jika diamati dari ketinggian. Sudah pernah lihat sawah dengan bentuk menyerupai jaring laba-laba? Sawah ini juga disebut lingkolodok oleh masyarakat lokal. Kita dapat menyumpainya di Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Ruteng, Manggarai. Dan Lambaleda, Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai. Salah satu lagi sawah tertinggi di Indonesia lokasinya di Lembah Balim, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pembunungan. Lahan sawah di sini tingginya sekitar 1.650 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar lahan sawah itu dekat dengan aliran Sungai Balim.